setelah memberi tekstur untuk parketnya dan membuat shadernya tentunya kita harus mengisi ruangannya ya dengan styling yaitu meja makannya aksesorisnya segala macam nah ternyata setelah saya masukin ya saya mencari referensi mendapatkan referensi kurang lebih seperti ini jadi ternyata warna kayunya kalau yang sebelumnya terlalu merah terlalu kuning marmernya juga terlalu merah sama kuning jadi saya ingin menggunakan color tone seperti ini jadi sedikit merah ke arah coklat ya lebih ke arah sedikit monochrome cuman nanti ada permainan dengan apa ini metal metal seperti bronze nah jadi otomatis kita harus rubah warna dari parket dan marmernya nah kebetulan untuk kabinet yang ini sudah agak mirip ya ini tambahan yang warnanya udah saya samain dengan referensinya tinggal nanti kita atur warna kursi bila diperlukan dan marmer dan parketnya sekarang kita coba render dulu apa keadanya untuk melihat apakah warnanya cocok apa enggak ini kurang lebih seperti ini udah mulai ngerender jadi kalau semuanya normal yaitu highlight compressnya kurang lebih satu ini berarti burn value nya satu jadi terang sedikit dia akan burning dalam keadaan exposure seperti ini kita bisa lihat di bagian putihnya udah burning kita coba terangin exposure nya supaya ruangannya terang ya kurang lebih seperti ini nah dia burning sekali di sini jadi kita highlight compression nya harus kita naikin nah berapa nilainya enggak usah sampai mikir angkanya berapa yang penting pokoknya highlight compression nya bekerja dengan baik mengurangi highlight burn nya ya seperti itu jadi tinggal kita naikin lagi exposure nya kurang lebih seperti ini nah tinggal kita cocokkan warna antara ini dengan top table ini dengan meja yang ini nah kita lihat dengan dari referensinya ya kurang lebih sama ya agak mirip lantai ini sama ini ya ini sama ini agak mirip tapi yang perlu diperhatikan bila lihat referensi ya jangan dimakan mentah-mentah karena bisa jadi di daerah tengah ini dia agak pink karena ada downlight jadi kita lihat yang agak jauh misalkan seperti ini nah ini ini kelihatan sebenarnya dia lebih agak coklat nah ya jadi nah ini ternyata memang benar ada downlight di sini nah kita bisa lihat juga dari lighting yang mengenai sofa ini ya kita bisa lihat bagian atasnya lebih terang daripada sampingnya ya seperti itu jadi next nya marmer ini sama lantai akan saya samakan dengan kabinet ini jadi sekarang saya akan coba pick color nya saya tarik kesini boot nya untuk menyamakan warna oke sekarang kita cari marmernya di warnanya supaya enggak terlalu beda aneh juga kalau warnanya yang dia agak coklat tapi yang punya kita terlalu merah atau kuning jadi harus di dibuat color tonenya mirip jadi caranya adalah ini marmer ini saya akan tarik kemudian saya kasih color correction kemudian saya kasih dari output baru saya balikin ke diffuse color nya ya tinggal kita lihat disini supaya dia agak mirip jadi saya coba kekiri sedikit supaya lebih ke arah magenta oh maaf ini salah tarik lagi terlalu banyak saturation nya saya kurangi sekarang tinggal coba output nya di RGB level nya saya tambah ya sekali lagi ini hanya untuk portfolio ya jadi kita tidak membuat like ke foto jadi kita punya keleluasaan untuk mengatur color sim nya nah ini saya rasa sih kurang lebih udah mirip cuman saya perhatikan lagi saya kurang suka dengan reflection nya ini ya jadi kesannya agak kusam jadi saya coba kalau reflection nya saya jabut semua reflection dan reflection glossiness nya saya jabut ini nah dia terlihat lebih cerah ya jadi sebelumnya kan sudah disetting glossiness nya sekitar 0,93 jadi biarin aja dulu seperti ini nah kemudian kita coba cek untuk material kayu nya yang parket kita color peak yang parket nah oke kita kita besarkan seperti ini di deket ini kemudian ini open preview video ternyata jomblang sekali karena parket nya kurang merah ya jadi ee karena tadi saya usahakan untuk jadi kuning malah sekarang saya harus agak merah kan jadi otomatis nilainya harus ke arah magenta ya jadi minus tinggal saturation nya saya kurangi tinggal nanti dicoba ini terus kemudian sepertinya randomize untuk kayu nya gak kurang saya jadikan 0,1 atau 0,2 ya kurang lebih seperti ini saya coba gamma nya saya jadikan 1,1 nah cukup mendekati coba sini kalau ini saya kurangi 0 jadi minus 1 ya oke ini masih terlalu mateng sih agak mirip coba randomize nya saya kurang jadi tambah supaya gelap terang nya lebih kerasa supaya agak mirip dengan referensi nya dimana referensi ini gelap terang nya cukup signifikan perbedaannya jadi supaya gak boring saya kurangi lagi supaya gak terlalu saturate harus tes tes terus nah ini sekarang kita bisa coba di render kita lihat hasilnya seperti apa nah sekarang kita bisa lihat ternyata dia terlalu merah kalau dibandingkan dengan kabinet yang ini jadi masih harus kita benerin lagi jadi yang parket ini saya coba ke 0 jadi saya gak jadikan merah mungkin agak balik lagi ke arah hijau karena warna dari kayu nya menjadi saturate setelah gamma nya saya naikin kita bisa lihat juga gelap terang nya udah oke tinggal nanti mungkin dimainkan sheet nya nah ini sheet nya bisa saya mainin seperti ini otomatis kalau sheet nya saya mainin yang di diffuse yang lainnya baru saya samakan nah sekarang kita lihat warnanya udah agak mirip kemudian kita cek untuk material marmer nya ini saya hapus aja jadi material marmer nya saya buka sebetulnya marmer nya kurang lebih masih tinggal kayu nya aja kalau begitu kita tinggal save ini kita render region untuk melihat apakah sudah kurang lebih sama oke sekarang kita cek dengan yang sebelumnya ya hasilnya jauh lebih bagus sudah mirip ya warna warnanya udah tone nya udah enak jadi saya rasa ini udah oke warnanya baik marmer maupun lantai nya untuk area meja makan kayu nya saya rasa tinggal dikurangi merah nya tapi warna gelap nya saya sudah oke jadi saya bisa color break di kursi nya ya ya tinggal ini saya open ya saya tarik ini color correction nya saya usahakan agak ke arah ke arah saturation nya saya kurangi ini buruk saya mati ini sudah kurang lebih satu ton dibandingkan yang sebelumnya kemudian meja makan nya juga saya akan color pick ke arah key nya oke jadi saya akan kasih color correct disini color correct kemudian saya tarik kesini ini saya buka sekarang tinggal saya saya samakan warnanya oke oke sudah kurang lebih sama sudah tone nya sudah sama sekarang tinggal kita tes ini saya save tinggal saya render lagi region misalkan disini nah sekarang kita tes dengan yang sebelumnya apakah warna kayu nya sudah match ya jadi sebelumnya terlalu mateng ya kita bisa lihat sekarang sudah lebih disaturate jadi lebih monochrome soalnya warnanya ya oke sampai sini saya rasa saya sudah suka sekali dengan hasilnya next video saya akan perlihatkan bagaimana saya ngetes setiap material yang sudah saya buat sebelum masuk ke lighting kemudian 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 kemudian